Intro Perkenalkan nama pemuda tampan ini adalah Kim Tan Dia adalah salah satu putra dari bos besar perusahaan Jekuk di Korea Selatan Dia sengaja diasingkan ke Amerika Serikat oleh kakaknya sendiri Karena alasan kakaknya itu tidak ingin terganggu mengenai posisinya sebagai ahli waris perusahaan ayah mereka Kim Tan sangat menikmati kehidupannya di sana dengan penuh kebebasan Itu dikarenakan ia bisa terhindar dari kakaknya yang sangat arogan Sedangkan pemuda ini bernama Choi Jung Do Pemuda yang temperamental dan sulit diatur Jung Do dikenal sebagai bad boy di sekolahnya Hobinya yang membuli teman-teman di sekolahnya membuatnya sangat ditakuti Keinginannya juga harus selalu dipenuhi Dan jika tidak ia tidak segan-segan menghajar ataupun menindas Meskipun itu temannya sendiri Jung Do merupakan putra dari seorang konglomerat Namun dari keluarga yang broken home Jadi wajar sikapnya menjadi seperti itu Sekarang kita ditampakkan dengan sosok seorang gadis yang bernama Cha An Sang Gadis itu berasal dari keluarga biasa dan harus bekerja keras agar bisa melanjutkan hidup Saat ini dia kerja baru waktu sebagai pengantar makanan Sedangkan di sela waktu yang lain ia bekerja di sebuah kafe Itu menandakan betapa gigihnya gadis ini An Sang memiliki sahabat laki-laki yang sangat perhatian kepadanya yang bernama Yun Chan Jung Pemuda itu meminjamkan payungnya karena perkiraan cuaca hari ini akan turun hujan Sayangnya pemuda itu memiliki pacar yang sangat posesif yang bernama Li Bona Hari ini pasangan itu memiliki janjian Namun Chan Jung dilarang pacarnya memberitahu kemana mereka akan kencan Di tengah perjalanan Bona ngambek dengan alasan jika pacarnya itu terlalu dekat dengan An Sang Itu membuatnya menjadi jemburu An Sang sendiri memiliki kakak yang berada di Amerika bernama Cha An Sok Kakaknya itu mengaku jika kesana untuk kuliah Padahal kenyataannya tidak An Sok tinggal dengan pacarnya yang hobinya minum dan main perempuan Malam itu benar turun hujan Namun An Sang tidak bisa membuka payung pinjaman dari Chan Jung Ia kemudian berteduh di sebuah toko Dan di situ ia melihat barang yang diinginkannya yaitu sebuah hiasan gantung Dibanding An Sang, Chan Jung memiliki kehidupan yang lebih baik Karena ayahnya yang bernama Yun Ji Ho adalah salah satu eksekutif perusahaan Jeku Meskipun begitu, keluarga ini berteman baik dengan keluarga An Sang Ibu pembantu rumah tangga yang kita lihat ini bernama Pak Hinam Ia adalah ibu dari An Sang Dia wanita yang sangat malang yang tidak bisa berbicara Dan saat ini bekerja di rumah bos Jeku Muncul sosok yang sangat arogan yang bernama Kim Won Yaitu kakak dari Kim Tan Pria itu melarang istri keduanya untuk tidak minum alkohol Namun saat suaminya itu pergi, ia menyuruh ibunya An Sang untuk mengantarkan minuman ke kamarnya Sementara itu, An Sang menolak makan makanan sisa yang dibawa ibunya Dia kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk meratapi nasibnya sebagai orang miskin Ibunya berjanji bahwa tidak akan membawa makanan sisa lagi Namun An Sang tiba-tiba kaget saat ibunya menyuruhnya mengirim semua uang yang ada di rekening ibunya Untuk Ansuk kakaknya dengan alasan ia akan menikah Gadis cantik ini bernama Yu Rahel Ia protes kepada Esther Lee ibunya yang berencana menikah lagi Sementara itu, An Sang masih merasa tidak terima jika ibunya mengirimkan seluruh uangnya untuk kakaknya Sebenarnya ia juga masih ragu kenapa kakaknya tiba-tiba menikah tanpa mengundang mereka ke Amerika Rahel diajak ibunya bertemu dengan calon bapak dirinya Namun ternyata orang itu tidak asing lagi baginya Karena merupakan ayah dari Jungto, teman sekolahnya Meskipun orang tua masing-masing telah mencapai kesepakatan Namun Rahel dan Jungto tampak tidak rela mereka menjadi saudara Bahkan Jungto akhirnya ditampar ayahnya karena dianggap tidak sopan dengan ibunya Rahel Setelah itu, di luar Jungto dan Rahel kembali berbicara Jika mereka sama-sama tidak setuju dengan hubungan orang tua mereka Sebab itu, mereka berencana menggagalkan pernikahan kedua orang tua mereka Sementara itu, An Sang bekerja paruh waktu dengan sangat keras Itu karena ia membutuhkan banyak uang untuk berangkat ke Amerika Seperti cita-citanya sekaligus menghadiri pernikahan kakaknya Sebelum pulang ke rumah, ia menukar uang di tabungan ibunya Untuk dibawanya langsung ke Amerika Setelah itu, An Sang gugup saat menemui ibunya Karena tidak patuh saat disuruh mentransfer uang kepada kakaknya Gadis itu kemudian iseng-iseng membuka catatan harian ibunya selama bekerja Di situ, ia merasa sedih dan menangis Karena ibunya ternyata selama ini bekerja sangat keras dengan mengorbankan perasaannya Ibunya itu sering dimarahi majikannya jika pekerjaannya dianggap tidak benar An Sang merasa jika ini tidak adil Jika seluruh uang hasil kerja keras ibunya diberikan kepada kakaknya Melalui tulisan, ia kemudian meminta maaf kepada ibunya Dan berjanji dalam hati jika ia nanti sukses Maka ibunya akan dijemput ke Amerika Sementara itu, Rahel didesak ibunya untuk tidak berangkat ke Amerika Menemui Kim Tan tunangannya Itu karena sebentar lagi ibunya itu akan menikah dengan ayahnya Jung Do Rahel kemudian menghubungi tunangannya itu Namun tidak pernah diangkat Kim Tan sendiri memang sengaja tidak merespon telepon dari Rahel Tapaknya mereka menjalani hubungan karena keterpaksaan Karena dijodohkan Kim Tan tidak peduli dengan gadis itu Justru ia mengajak temannya pergi berselancar Singkat cerita, An Sang tiba di Amerika Namun ia tampak gugup Karena baru pertama kali mengadakan perjalanan ke luar negeri Di luar bandara, ia melihat sesama wanita Korea yang sedang mengangkat telepon Ternyata itu adalah Rahel yang sedang membohongi ibunya akan keadaannya di Amerika Karena dianggap menertawakannya, An Sang kemudian dihampiri oleh Rahel An Sang berbura-bura berbicara menggunakan bahasa Jepang Namun tetap saja ia ketahuan Di sisi lain, Kim Tan menikmati hari itu dengan berselancar Tampak An Sang juga mampir ke pantai itu sebelum mencari alamat kakaknya Di situ ia menggerutu karena merasa iri dengan orang-orang yang bisa bersenang-senang Akhirnya, An Sang menemukan alamat kakaknya Namun setelah mengetuk pintu, yang membuka adalah seorang wanita yang sedang membetulkan pakaiannya Gadis itu pun sangat kaget karena setelah itu muncul pacar kakaknya Dari situ, An Sung mendapat informasi dari pacar kakaknya Jika An Sung kakaknya hanya tinggal bersama pacarnya itu tanpa ikatan Dan ternyata kakaknya itu sebenarnya juga tidak kuliah An Sung hanya bekerja di sebuah kafe langganan dari Kim Tan Sementara itu, diperlihatkan Kim Won memimpin perusahaan Jekuk dengan otoriter Tanpa mendengar pendapat ataupun alasan dari para eksekutif Namun ruang geraknya ternyata sangat terbatas Karena ada ayah Chayung yang menjadi tangan kanan ayahnya Ia selalu mengkoreksi dan menuruskan jika kakak Kim Tan itu berbuat kesalahan An Sung tanpa sengaja melihat kakaknya bekerja sebagai pelayan kafe yang sedang direndahkan pelanggannya Pemandangan itu membuat An Sung sangat sedih dan kecewa Kim Tan tampak bingung saat melihat An Sung terus memandangi An Sok Setelah itu tiba-tiba An Sok menemui An Sung dan terjadilah perdebatan Kim Tan semakin dibuat tidak mengerti ada hubungan apa mereka sebenarnya An Sok sangat kaget karena adiknya itu telah mengetahui cerita yang sebenarnya An Sok pun marah kepada kakaknya karena ia terlalu bodoh Bekerja hanya untuk memuaskan pacarnya yang suka minum dan gila perempuan An Sok kemudian mengambil uang dari ibunya tanpa peduli dengan adiknya itu Kim Tan sangat simpati dengan An Sung yang sedang menangis Namun tiba-tiba salah satu barang milik gadis itu diincar oleh temannya Karena itu dikira narkoba kesukaannya Meskipun telah berlari teman Kim Tan itu tertangkap oleh An Sung Teman Kim Tan tiba-tiba mengalami sesak nafas sehingga membuat semua menjadi panik Setelah dibawa ke rumah sakit ternyata teman Kim Tan mengalami ketergantungan dengan obat-obatan Meskipun begitu ia keadaannya baik-baik saja Kim Tan kemudian menakuti-nakuti An Sung jika ia akan ditangkap polisi Di luar rumah sakit gadis itu benar-benar diinterogasi oleh polisi Karena An Sung mengaku dari luar negeri maka paspornya pun diteliti Saat kebingungan ditanya alamatnya di Amerika An Sung tiba-tiba dipeluk oleh Kim Tan Ia mengatakan jika gadis ini adalah pacarnya Namun karena sang polisi mengenal Kim Tan maka masalah tidak diperpanjang lagi Kim Tan kemudian menawarkan dirinya mengantarkan An Sung ke tempat kakaknya Meskipun awalnya gadis itu menolak namun ia tidak punya pilihan lain Setiba di rumah kakaknya An Sung mencoba memanggil dari luar pintu Namun tidak ada yang menjawab Sedangkan Kim Tan hanya memandanginya dari mobilnya Gadis itu masih takut dan khawatir karena baru saja mengenal Kim Tan Jadi An Sung masih enggan menerima bantuan dari pemuda itu saat akan dicarikan penginapan Suasana di luar rumah begitu berbahaya terutama bagi wanita Itu disadari betul oleh An Sung Di saat yang tidak terduga Kim Tan memutar balik mobilnya dan menghampiri An Sung Beberapa saat kemudian Kim Tan menawari gadis itu untuk diajak ke rumahnya Di episode sebelumnya Kim Tan menawarkan kepada An Sung untuk ikut pulang ke rumahnya Namun karena merasa belum saling mengenal gadis itu pun masih ragu Di sisi lain An Sung tidak punya pilihan jadi ia bersedia ikut dengan pemuda itu Setibanya di sana An Sung hanya bisa melongo melihat rumah besar dan megak Itu membuatnya berpikiran negatif jangan-jangan benar jika pemuda itu seorang pengedar narkoba Dan untuk menghilangkan rasa penasarannya An Sung bertanya langsung dengan Kim Tan Bahwa apakah benar jika dirinya adalah seorang pengedar narkoba Ditanya seperti itu Kim Tan sangat geram Ia pun bertanya kepada gadis itu apakah dia masih memiliki dua ginjal Tentu saja ia hanya bercanda namun gadis itu masih terus waspada An Sung masih merasa sakit hati dengan kakaknya yang mengambil seluruh uang ceripayah ibunya Malam itu gadis itu merasa lapar ia pun mengendap-endap untuk mencari makanan Saat itu Kim Tan hanya melihatnya dari lantai atas Sedangkan An Sung menuju dapur dan langsung membuka kulkas Dia kemudian mengeluarkan beberapa makanan yang dipilihnya lalu memakannya Aksinya itu kemudian dipergogi oleh Kim Tan An Sung beralasan jika ia hanya makan makanan yang sudah keadaan luarsa lalu ia akan menggantinya Kim Tan ternyata tidak sejahat yang ia kira karena masih peduli dengan dirinya Kim Won berencana melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Semua keperluannya telah diurus oleh sekretaris Yun Meskipun begitu kakak tiri Kim Tan itu merasa tidak nyaman Karena setiap aktivitasnya terus dipantau oleh ayahnya Sementara itu ayah Kim Tan sedang berbincang-bincang dengan istri pertamanya Bos perusahaan Jekuk itu merasa tenang-tenang saja meskipun istrinya itu mengancam akan meminta cerai Itu karena ia merasa yakin jika itu tidak akan pernah terjadi Karena mereka membutuhkan warisan darinya Sedangkan istri keduanya mencoba mencuri dengar namun tiba-tiba Kim Won datang Pemuda itu belum mengatakan apapun namun ayahnya telah tahu jika ia akan mengadakan perjalanan bisnis ke Amerika Ayahnya kemudian mengatakan jika ia akan terus ikut campur karena perusahaan belum diwariskan kepada dirinya Sementara itu di luar istri pertama dan istri kedua berdebat mengenai hak asuh Kim Tan Sepertinya pemuda itu yang akan mewarisi perusahaan Jekuk Namun Kim Tan sendiri merasa tidak membutuhkan sosok-sosok orang ibu Ensang menelpon ibunya namun ia berbohong mengenai keadaan kakaknya Ensok kakaknya diceritakan telah menikah dan memiliki rumah di Amerika Kim Tan yang mendengarkan percakapan itu merasa iba kepada gadis itu Kim Tan kemudian menerobos masuk ke dalam kamar dan memberikan sebuah sandwich Pemuda itu mengatakan jika makanan ini akan bagus untuk ginjalnya Tentu saja gadis itu kembali ketakutan Ensang kemudian memberikan gantungan penangkap mimpi kepada Kim Tan Sebagai rasa terima kasih sudah diizinkan menumpang di rumahnya Dari luar kamar Kim Tan bisa melihat aktivitas Ensang yang sedang menutupi pintu dengan kursi Bukan itu saja bahkan pemuda itu tanpa sengaja melihat Ensang yang sedang membuka bajunya Keesokan harinya Ensang kaget saat bangun tidur karena seperti mimpi Ia kemudian keluar untuk melihat suasana Pemandangannya indah seperti kehidupan yang ia selalu impikan Dari lantai atas terlihat Kim Tan yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah Pemuda itu tiba-tiba hatinya bergetar saat menetap Ensang Yang menurutnya sangat cantik natural Kim Tan menyuruh Ensang untuk tetap tinggal di rumah dan menunggu ia pulang kembali dari sekolah Gadis itu merasa keberatan karena ia ingin segera mencari kakaknya di tempat bekerja Pemuda itu tahu kafe tempat bekerja kakaknya bukannya sore hari Jadi Kim Tan mengajak Ensang ke sekolahnya Lagian gadis itu begitu penasaran dengan suasana sekolah internasional Saat perjalanan gadis itu menjulurkan tangannya seperti memegang angin Di situ ia membayangkan betapa indahnya kehidupan orang kaya Saat di sekolahan Ensang menunggu Kim Tan di kursi taman Sepintas ia merasa iri dengan orang-orang yang berada di situ Karena ia merasa mereka sangat beruntung Berbeda nasib dengan dirinya yang terlahir dari keluarga miskin Dan ibunya harus bekerja keras demi kehidupan mereka Sementara itu Kim Tan sengaja tidak mengumpulkan coletannya mengenai ibu Karena ia merasa dicampakkan Pemuda itu kemudian mencari keberadaan Ensang Gadis itu benar-benar merasa iri dengan orang-orang Korea lainnya Yang bisa bersekolah di Amerika Ensang tiba-tiba berpamitan Karena ia harus mencari kakaknya sendirian Karena merasa iba Kim Tan kemudian mengantarnya Karena tahu gadis itu tidak mengetahui alamatnya Setibanya di sana Ensang kakaknya ternyata sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya Keluar dari situ Mereka berdua bertemu kembali dengan orang yang pernah berurusan dengan Kim Tan Pemuda itu baru berhitung untuk bersiap berlari Namun Ensang tiba-tiba menarik tangannya Mereka berdua kemudian dikejar-kejar oleh teman orang tadi Karena yang mengejar tubuh mereka gemuk Maka Kim Tan percaya diri dan justru mengejeknya Tiba-tiba Rahel menelpon Namun lagi-lagi Kim Tan tidak mau mengangkatnya Di tengah kegalauan itu Rahel ditelepon oleh ibunya Ia kemudian bertanya Kapan dirinya dan Kim Tan kembali ke Korea Untuk menghadiri pernikahannya Sementara itu seperti biasanya Jung Do menjalani aktivitasnya Membantu pekerjaan di hotel ayahnya Itu terpaksa ia jalani Sebelum nanti ia akan mewarisi hotel itu Hari itu ada tamu dari keluarga Jaksa Agung Jung Do kemudian menawarkan diri untuk melayani Cucu Sang Jaksa Agung bernama Hyosin Ia dipaksa kakeknya untuk sekolah di SMA Ceguk Tempat sekolah orang-orang elit Namun tampaknya pemuda itu menghiakan dalam keadaan terpaksa Jung Do kemudian masuk untuk melayani mereka Mereka sepertinya sudah saling kenal Karena tak lama dari itu Hyosin mendatangi kamar Jung Do untuk numpang toilet Jung Do mengetahui jika cucu Jaksa Agung itu hidup dalam tekanan Ia kemudian mengatakan jika mereka bernasib sama Eng Sang masih merasa bingung bagaimana ia akan bisa kembali ke Korea Ia kemudian meminjam handphone dari Kim Tan Untuk menulis status di media Dengan harapan ia akan mendapatkan komentar dari Chan Young sahabatnya Selang beberapa saat gadis itu terus bertanya kepada Kim Tan Apakah di handphonenya sudah terdapat komentar Setibanya di rumah pemuda itu menyuruh En Sang untuk masuk ke rumahnya duluan Karena ia harus kembali untuk mengambil mobil Dalam perjalanan itulah Kim Tan membuka handphonenya Dan mengetahui jika gadis itu bernama Ca'an Sang Ia kemudian satu persatu membuka status postingannya Bahwa gadis itu ternyata seorang pekerja keras Dan selalu bekerja paruh waktu Dan disitu juga Kim Tan jadi tahu siapa yang bernama Chan Young Teman dekat dari gadis itu Hari itu Bona diledek oleh Myun So Karena Chan Young tidak pernah mengangkat teleponnya Tak lama berselang datang Jung Do yang juga ikut meledek Setelah berhasil menelpon pacarnya Bona justru jemburu Karena terdengar di telepon jika Chan Young sedang berbicara dengan seorang wanita Chan Young sebenarnya ingin membuka postingan dari pacarnya Namun disitu ia justru membuka postingan dari Ensang Di sisi lain Ensang bersiap untuk pergi dari rumah Kim Tan Namun ia justru bertemu dengan Rahel Mereka kemudian menyadari jika mereka pernah bertemu di bandara Tentu saja terjadi kesalahpahaman Apalagi Ensang terlihat memegang kuci rumah Karena kesalah Rahel kemudian mendorong koper Ensang hingga rusak Tidak sampai disitu koper itu pun kemudian dibuka Dengan alasan Ensang diduga melakukan pencurian Ensang akhirnya keluar dari rumah itu karena diusir oleh Rahel Bona terus dipanas-panasi teman-temannya jika pacarnya telah berjelingkuh Itu membuatnya tidak nyaman Mereka kemudian membahas Rahel yang mengunjingi Kim Tan sahabat mereka Sementara itu Ensang mendatangi biro perjalanan agar bisa kembali ke Korea Kim Tan bertanya kepada Rahel kenapa ia mengusir Ensang Pertanyaannya itu membuat Rahel sangat kesal Karena tunangannya itu lebih memperdulikan gadis itu dibandingkan dirinya Beberapa saat kemudian tiba-tiba Ensang kembali ke rumah Kim Tan Ia ingin mengambil kartu nama polisi yang menahan paspornya Rahel dengan spontan mengatakan jika kartu nama itu telah ia buang Saat masuk ke dalam rumah Rahel membaca komentar di media sosial Ensang Dari Chan Yong yang saat ini juga berada di Amerika Sambil menangis Ensang mencari kartu nama polisi itu di tempat sampah Tidak tega keadanya seperti itu Kim Tan kemudian mengeluarkan paspor yang sudah didapatnya dari polisi tadi Tak lama berselang orang-orang yang mempunyai masalah dengan Kim Tan datang Mereka akhirnya harus kembali berlari untuk menyelamatkan diri Kim Tan dengan spontan membawa Ensang masuk ke dalam bioskop Disitu mereka merasa aman dan tidak ketahuan sambil menikmati putaran film Kim Tan bersandar untuk beristirahat namun ia terus dipandangi oleh Ensang Tiba-tiba pemuda itu mengatakan jika ia suka kepadanya Kim Tan tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Ensang Bahwa ia suka kepadanya Tentu saja gadis itu merasa bingung dan tidak bisa menjawab apa-apa Itu karena ia merasa belum mengenal pemuda itu Ensang kemudian mengatakan jika ini seperti mimpi Atau juga adegan film Hollywood yang pernah ia tonton Kim Tan kemudian menyadarkannya jika ini adalah sebuah kenyataan Mereka memang berada di Hollywood Pemuda itu menunjukkan bukit di Amerika yang terdapat tulisan Hollywood Kim Tan mengatakan jika ungkapan perasaannya tadi Belebih indah dari bukit itu Namun Ensang enggan menjawabnya dan justru mengalihkan pembicaraan Gadis itu mengucapkan terima kasih atas bantuan pemuda itu Namun ia tetap bersikeras ingin pergi Namun sepertinya Kim Tan merasa tidak rela ditinggalkan oleh gadis itu Akhirnya Kim Tan membawa koper gadis itu ke kamarnya Beberapa saat kemudian pemuda itu membaca komentar yang ada di sosial media Mereka milik ensang Gadis itu kembali datang untuk mengambil kopernya Namun Kim Tan terus mencari alasan untuk menahan kepergian gadis itu Tiba-tiba sekretaris Yun memberitahu jika Kim Won kakaknya telah berada di Amerika Dan sesuai pesan ayahnya Kim Tan diminta menemuinya Sementara itu Bona tiba-tiba memanggil sekretaris Yun dengan sebutan ayah Tentu saja itu karena putranya berpacaran dengan gadis itu Sekretaris Yun lebih suka dipanggil dengan sebutan pamat Meskipun begitu ia suka dengan gadis itu karena sangat berhatian Diam-diam Bona bekerja sama dengan Hyosin membuat perusahaan penyiaran Meskipun dari keluarga Sultan dan memiliki wajah yang tampan Hyosin sangat mandiri Ia sudah menyembunyikan selama tiga tahun usahanya itu dari orang tuanya Pemuda ini selain cerdas juga sangat menjaga kesehatan Jadi wajar banyak yang menaksirnya Kim Tan mengajak Ensang untuk menemui kakak tirinya Awalnya gadis itu pun menolak Namun setelah teman Kim Tan datang dan mengganggunya Ia pun berubah pikiran Meskipun terpaksa Ensang selama perjalanan menikmatinya Gadis itu pun mulai membayangkan andai saja kehidupannya seberuntung ini Sementara itu Nyonya Han memberitahu temannya Jika ia ingin meminta cerai dari suaminya Namun menurutnya itu adalah sesuatu yang sulit Karena ia tidak punya alasan Temannya itu menyarankan untuk memotret suaminya saat sedang bersama dengan perempuan Saat mengatur siasat itu Pembicaraan Nyonya Han didengar oleh ibunya Ensang Ia pun merasa bingung karena takut pembantunya itu akan membocorkan rencananya Yang bisa dilakukannya hanyalah mengancam ibunya Ensang Agar melupakan apa yang telah didengarnya Kim Tan menyuruh Ensang berkeliling melihat kebun Sementara ia menemui Kim Won kakak tirinya Kim Tan sendiri sebenarnya ragu Jika ia harus menemui kakak yang telah mengangsingkannya ke Amerika selama 3 tahun ini Setelah bertemu ternyata Kim Won kakaknya tetap tidak berubah Tetap bersikap dingin kepadanya Mereka akhirnya mengobrol di tengah kebun Tanpa menyadari jika Ensang ada di situ Kim Won ingin mengajak damai kakaknya Namun kakaknya itu ternyata tidak menganggapnya sebagai adik Meskipun dirinya telah banyak berubah Kim Tan tetap dianggap orang yang payah oleh Kim Won Di situ Ensang jadi tahu jika Kim Tan dimusuhi keluarganya Gadis itu kemudian mendekati Kim Tan dan menanyakan keadaannya Kim Tan merasa kecewa kepada Ensang Karena ia tidak diajak lari saat dalam bahaya Karena menurutnya keadaan tadi adalah situasi yang sangat berbahaya Kim Tan masih tidak terima dengan ucapan kakaknya Hingga di sepanjang perjalanan pulang pun ia terus melamun Di situ Ensang menjadi canggung dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan Dan karena tidak fokus mengemudi Kim Tan tidak menyadari jika di depan terdapat longsoran batu Sepuntan pemuda itu membelokkan mobilnya Hingga terjebak di kubangan pasir Dan karena Ensang tidak bisa menyetir Ia harus mendorong mobil itu Mereka sudah beberapa kali mengeluarkan mobilnya Namun itu tidak berhasil Itu karena roda mobilnya terperosok terlalu dalam Kim Tan mengajak Ensang untuk mencari penginapan Karena hari sebentar lagi akan gelap Namun gadis itu justru ketakutan Karena sering menonton film horror Hollywood Namun tiba-tiba ia berubah fikiran Karena tidak mungkin ia berada di situ sendirian Kim Tan memberitahu Ensang Jika temannya telah membalas komentar yang ada di media sosial Meskipun begitu Pemuda itu pun enggan meminjamkan handphonenya Malam itu ternyata semua motel tutup Namun ada seseorang yang bersedia menyewakan kamarnya Kim Tan telah membeli baju kopel Itu sengaja agar mereka bisa mengganti baju Gadis itu diminta untuk tidak bawel Karena mereka harus segera keluar mencari makanan Hingga di sebuah kafe mereka bisa mengobrol dengan santai Mereka kemudian sambil bercanda membahas Kim Won Terlepas kejadian siang tadi Ternyata Kim Tan sangat menyukai Kim Won Keluar pikiran kotor Ensang Itu artinya mereka adalah pasangan sesama jenis Sepuntan Kim Tan berteriak hingga membuat Ensang hampir terjatuh dari kursinya Ada satu keinginan yang belum terpenuhi dari Ensang Yaitu makan panen cook seperti orang Amerika kebanyakan Setibanya di kamar Kim Tan merasa tidak rela jika Ensang tidur duluan Pemuda itu kemudian terus melakukan gangguan Agar Gadis itu boleh tidur setelah dirinya bisa tertidur Kim Tan mulai berbaring di tempat tidurnya Namun sampai beberapa lama ia belum juga tertidur Justru Ensang yang duduk di kursinya tertidur duluan Melihat itu Kim Tan merasa tidak tega Ia pun membetulkan posisi tidur dari Ensang Memasangkan selimut kemudian memandangi wajahnya Dari sini kita tahu jika Kim Tan benar-benar jatuh hati kepada Ensang Rahel sengaja memberitahu Chan Yong keberadaan dari Ensang Itu dilakukannya agar Gadis itu bisa menjauh dari tunangannya Kedatangan Chan Yong membuat Kim Tan jadi cemburu Pemuda itu terus mencari seribu alasan agar Ensang tidak pergi Chan Yong kemudian mendatangi mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Di situ Chan Yong mengenal Kim Tan namun Kim Tan tidak mengenal dirinya Setelah berpikir Ensang akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Chan Yong Gadis itu kemudian mengucapkan terima kasih dan meminta maaf Setibanya di rumah Chan Yong, Ensang baru tahu jika para muda tadi bernama Kim Tan Beberapa saat kemudian Gadis itu meminta dicarikan tiket untuk kembali ke Korea Karena ia sudah kangen dengan ibunya Namun Chan Yong menyarankannya untuk tinggal beberapa lama lagi di Amerika Karena ini adalah kesempatan yang langka Sepasang sahabat ini akhirnya berjalan-jalan lalu berfoto selfie dan mengunggahnya ke media sosial Itu sengaja dilakukan Chan Yong untuk mengetahui reaksi dari Bona Saat menoleh ke belakang, Ensang melihat kaos kopel yang pernah dipakainya Dan itu mengingatkannya kepada Kim Tan Sementara itu Kim Tan juga teringat dirinya saat makan sandwich Namun beberapa saat kemudian ia pun kesal melihat foto di media sosial Hari itu Rahel sudah bersiap-siap akan kembali ke Korea Namun tiba-tiba Kim Tan menelponnya Gadis itu pun mengaku jika dirinya sudah tiba di Korea Namun kebohongannya itu terbongkar karena Kim Tan berada di sampingnya Rahel kemudian mengubah jadwal penerbangannya menjadi besok Saat ditelepon ibunya, Rahel bisa menjelaskan jika dirinya saat ini benar-benar bersama Kim Tan Ibunya Rahel memberitahu ibunya Kim Tan jika ia akan menikah lagi Berita itu sudah tersebar kemana-mana jadi ibunya Kim Tan sudah tahu Setelah itu mereka pun membahas isu bahwa Yong Toh dan Kim Tan sudah tidak berteman lagi Padahal mereka dulu sejak kecil sudah bersahabat Namun hubungan mereka berdua harus renggang setelah Kim Tan diasingkan ke Amerika Yong Toh tiba-tiba ditelepon ayahnya Ternyata ayahnya itu menantangnya bertanding tekwondo Di situ Yong Toh dibikin babak belur Pemuda itu sengaja diuji karena suatu saat ia akan mewarisi hotel dari ayahnya Jadi Yong Toh sengaja dilatih dengan keras agar siap mental dan fisiknya Namun karena Yong Toh kalah maka ia belum pantas disebut sebagai ahli waris Sebelum pergi ayahnya itu pun berpesan agar ia menjemput Rahel besok di bandara Di sisi lain Rahel sangat senang karena ditemani belanja oleh Kim Tan Beberapa saat kemudian gadis itu pun ditelepon oleh Yong Toh Rahel diminta jangan berharap jika dirinya akan dijemput di bandara Ucapan itu pun membuat Rahel sangat kesat Ia kemudian memberitahu Kim Tan jika Yong Toh akan menjadi kakaknya Tiba-tiba gadis itu menyuruh Kim Tan menemaninya makan paninku Pemuda itu dengan tegas menolak karena ia yakin jika Ensang akan berada di sana Keyakinan Kim Tan itu ternyata bukan isapan jempol belaka Rahel sangat terkejut karena memang benar Ensang dan Chan Yong sedang berada di sana Rahel kemudian mengatakan jika Kim Tan dan Ensang memang berjodoh Rahel menolak saat diajak pulang karena niatnya ingin merusak suasana Rahel dan Chan Yong teman satu kelas namun tidak terlalu dekat Di situ Rahel juga menghina Ensang Jika sebelumnya ia bersama dengan lelaki yang sudah mempunyai tunangan Dan kini justru berkencan dengan lelaki yang sudah mempunyai pacar Rahel semakin tidak terkendali dengan mengatakan jika Bona pernah berpacaran dengan Kim Tan Untuk mencegah situasi yang lebih buruk Kim Tan kemudian mengajak Rahel untuk pulang Ensang masih kepikiran dengan ucapan dari Rahel Namun ia beruntung memiliki sahabat seperti Jang Yong yang selalu menghiburnya Kim Tan merasa kecewa karena Rahel yang ia kenal telah berubah Ia mengaku jika mau bertunangan dengannya Ia mengenal Rahel yang sangat jenius dan mempunyai akhlak yang baik Namun kini Rahel hanyalah orang yang payah Meskipun begitu, Kim Tan tetap berjanji akan mengantarnya ke bandara besok Rahel tanpa sengaja bertemu dengan Kim Won Pria yang sangat ia kagumi saat masih kecil Gadis itu meminta izin untuk ikut pergi bersamanya karena ia sudah posan di kamar Tempat yang mereka kunjungi adalah makam dari ibunya Kim Won Di situ semakin terkuah hubungan yang kurang baik antara Kim Won dan Kim Tan Meskipun begitu, Rahel tidak begitu memperdulikannya Kim Won memberitahu sekretaris Yun jika dirinya akan menunda penerbangan dan akan transit di Singapur Tanpa sengaja di lift sekretaris Yun bertemu dengan ibunya Rahel Tampaknya mereka memiliki hubungan yang spesial di masa lalu Ibunya Rahel memberitahu jika pria yang bersamanya tadi adalah calon suaminya Mendengar itu sekretaris Yun seperti masa bodoh Saat ditelepon, Kim Tan diberitahu sekretaris Yun jika Chan Yong adalah putranya Kim Tan kemudian menghubungi pemuda itu dan menanyakan keberadaan dari NSA Chan Yong kemudian memberitahu gadis itu jika Kim Tan ingin berbicara dengannya Namun Eun Sang mengatakan jika itu tidak perlu Karena yang terpenting sekarang adalah mencari tiket untuk kembali ke Korea Sementara itu, Kim Tan terus memandangi ponselnya mengharapkan Eun Sang akan menghubunginya Pemuda itu tersenyum sendiri melihat kaos kaki Eun Sang diletakkan di daun pintu Sedangkan gadis itu menulis pesan yang ia tempel di tempat pengumuman Sesuai janjinya, Kim Tan akan mengantar Rahel ke bandara Setibanya di sana, pemuda itu menyuruh Rahel untuk segera naik ke pesawat Namun tiba-tiba Rahel memeluk Kim Tan Pemuda itu sebenarnya ingin membalas pelukannya namun ia urungkan Tak lama kemudian muncul Eun Sang yang ia juga akan kembali ke Korea Dengan lantang akhirnya Kim Tan memanggil namanya Gimana? Bikin baper kan? Jangan lupa ikuti terus kelanjutan dari serial ini hanya di MyL Channel ya Terima kasih Jangan lupa ikuti terus kelanjutan dari serial ini Terima kasih